Buku yang merupakan jendela dunia sekarang ini tersedia dalam berbagai jenis. Para penggemar buku dapat dengan mudah menikmati berbagai buku hebat yang kini beredar di pasaran. Kualitas tinggi serta kemudahan mendapatkannya merupakan hasil dari pengerjaan yang mendalam di belakangnya. Penerbit Nizan didirikan pada tahun 1983 dengan fokus utama penerbitan pada saat itu adalah buku-buku wacana keilmuan Islam. Seiring dengan perkembangannya, Nizan kemudian juga menerbitkan tema-tema umum seperti buku bisnis, pendidikan, novel, bahkan buku anak dan remaja. Penerbit Nizan telah menerbitkan karya-karya penulis ternama Indonesia seperti dari Almarhum Nurholis Majid, Bapak Kuri Shihab, M.H. Ainu Najib, Felix Sial, Okis Tiana Dewi, dan banyak lainnya. Kami juga menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya bestseller dunia seperti dari Karen Armstrong, Dan Brown, Khaled Husseini, Yusuf Kordowi, dan banyak lagi. Karena itu, secara intensif kami bekerja sama dengan banyak penerbit asing di luar negeri, apakah dari Amerika, Inggris, Eropa, bahkan Timur Tengah. Kami mendatangkan beberapa penulis ini ke Indonesia untuk memberikan ceramah umum dan berinteraksi dengan masyarakat pembaca Indonesia. Kami juga rutin mendatangi pameran-pameran buku internasional yang diadakan secara rutin setiap tahun di seluruh dunia. Sebagai penerbit terkemuka, PT Nizan Pustaka telah meraih banyak penghargaan. Tak hanya penghargaan lokal, tetapi juga internasional. Kualitas buku terbitan Nizan Pustaka dimulai dari sebelum naskah masuk. Nizan menerima naskah dari para penulis yang dapat diserahkan langsung maupun via online. Setiap naskah yang diterima akan diseleksi dan diproses. Seleksi dan proses naskah ditinjau sesuai dengan kaedah yang dipegang oleh Nizan. Dengan tujuan memegang teguh tanggung jawab intelektual. Proses tersebut dilakukan oleh para profesional. Kualitas SDM terjaga dengan adanya eksekutif forum pada setiap bulan. Di sini adalah bagian redaksi, PPIC, dan hak cipta. Di ini di redaksi ada beberapa, yaitu Nizania, Kanita, Kaifa, Mizan Fantasi, dan Kronik. Di redaksi, kami memproses naskah hingga naskah siap untuk dicetak menjadi buku. Dan kami memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan yang cepat dan profesional kepada penulis. Aktivitas terpenting di bagian keuangan Nizan Publishing, salah satunya adalah administrasi royalti. Baik penulis luar negeri, bahkan penulis dalam negeri. Menghitung dengan cermat dan pembayaran tepat waktu melalui sistem transfer ke rekening penulis adalah komitmen profesional penerbit kehadap penulis. Laporan yang kami sampaikan terdiri dari surat pengantar, laporan penjualan, laporan stok, dan bukti potong pajak, serta bukti transfer agar penulis mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Kami dari Lini Anak dan Balita, Darwizan, memproduksi buku-buku untuk anak-anak dan balita. Ada seri kecil-kecil punya karya, itu untuk adik-adik usia 7-12 tahun. Kemudian ada seri kisah-kisah menakjubkan, ada seri dongeng anak Islam, ada seri penuntun anak Islam, kemudian ada seri-seri yang lain berupa kompilasi, semisal kompilasi dongeng balita atau kompilasi Islamic Princess. Selain itu, ada buku-buku yang menjadi jagoan kita, diantaranya seri cerita balita. Itu untuk adik-adik yang berusia 5 tahun ke bawah atau adik-adik usia balita. Lini Anak dan Balita, Buketi! Ini adalah penerbit komik dari Mizan Publishing, kita pakai nama penerbit Curhat Anak Bangsa. Di sini bisa dilihat proses dari naskah tiba sampai menjadi komik. Saya Benny, sebagai penanggung jawab dari Divisi Remaja Darmizan. Kami di sini memproduksi buku-buku untuk remaja dan umumnya ditulis juga oleh remaja. Salah satu seri yang sangat berhasil di divisi kami adalah Fantastin, ditulis oleh penulis remaja dan sangat disuruhil oleh penulis remaja juga. Lainnya adalah seri Pinkberry Club. Seri ini juga sangat disukai remaja saat ini. Dan yang tidak kalah hebohnya adalah salah satu buku bestseller kami, Dilan dari Pidi Baik. Selamat membaca! Kami dari penerbit Pelangi Mizan. Pelangi Mizan adalah penerbit yang menerbitkan rangkaian produk dalam kerangka program Lifelong Learning Programs. Lifelong Learning Programs adalah rangkaian produk yang kami peruntukan untuk menunjang pendidikan anak-anak dari usia balita, sekolah dasar, remaja, sampai pendidikan keluarga. Fungsi dari produk-produk kami adalah mengembalikan rumah sebagai pusat pendidikan anak-anak. Kami dari Divisi Promosi dan PR, sebagai bagian dari penerbit dengan reputasi yang terjaga, dan penekanan kuat pada standar kualitas yang tinggi, memiliki komitmen untuk mengupayakan agar terbitan kami diketahui dan dibaca oleh seluas-luasnya kalaya. Setiap judul yang kami terbitkan menerima perhatian individual menggunakan kombinasi promosi offline dan online mencakup acara peluncuran buku, liputan media nasional, review di berbagai blog paling berpengaruh di bidangnya, dan jaringan sosial media yang terintegrasi dan aktif. Dengan menerbitkan bersama kami, Anda akan menjadi bagian dari sebuah program penerbitan yang dinamis. Sekarang kita berada di PT. Mijan Grafika Sarana. PT. Mijan Grafika Sarana ini adalah perusahaan percetakan buku. Di sini kami menerapkan standar proses cetak dengan kualitas tinggi. Ada pun alur produksi yang akan kami lalui adalah proses cetak pada pembuatan plat, proses cetak pembuatan cover, kemudian nanti dilalui dengan proses cetak pembuatan isi, dan akan kita lalui juga proses finishing pembuatan buku. Seluruh buku terbitan nijan diproses dengan mesin-mesin berkualitas tinggi yang termaintenance dengan baik. Tak hanya alat, proses cetak dikerjakan oleh operator-operator handal di bidangnya. Sebagai perhatian terhadap bumi, kertas yang digunakan merupakan kertas olahan dari pohon-pohon bersertifikat. Semua proses dilakukan dengan pengamatan kontrol kualitas yang ketat. Terima kasih telah menonton! Ini adalah gudang PT Mizan Media Utama, di mana gudang ini merupakan penyimpanan setelah proses produksi yang kemudian akan kita distribusikan ke toko relasi jaringan maupun non-jaringan ke seluruh Indonesia. Buku-buku produk Mizan Pustaka didistribusikan oleh perusahaan distribusi kami sendiri yaitu PT Mizan Media Utama yang menyalurkan buku-buku ini ke jaringan toko-buku di seluruh Indonesia lewat Gramedia, Togamas, Gunung Agung, dan banyak outlet lainnya sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, kami juga menjual buku secara online melalui perusahaan MizanStore.com. Kini, dengan perkembangan teknologi, produk Mizan tidak hanya menghasilkan buku dalam edisi cetak, tapi juga dalam edisi digital atau e-book, aplikasi, dan games interaktif, serta berapa produk kami diangkat ke layar lebar oleh Mizan Production. Kedepan, kami akan terus meningkatkan kinerja perusahaan kami sehingga dapat bersaing di pasar internasional.